Apakah adab kubur akan habis untuk orang tua kita? Dan mereka mendapat nikmat kubur karena doa anak yang soleh? Ya, jadi amalan orang di dunia berpengaruh tentang orang yang sedang dikubur. Makanya Nabi sendiri waktu melewati dua kuburan tersebut, Nabi mendoakan mereka, makanya Nabi mengambil dua Rasulullah mengambil pelepah korma, Rasulullah bagi dua, Rasulullah tancapkan, Rasulullah mengatakan Semoga mereka berdua dikurangi adabnya selama dua pelepah ini masih basah, itu Nabi mendoakan mereka. Kalau orang datang, kita bukankah kita ke kuburan, kita doakan mereka, Ya Allah ampunilah mereka, Ya Allah nawwir fi qabrihi, berikan cahaya kepada kuburannya, Ya Allah ampuni dosa-dosanya, yaitu supaya seandainya dia sedang diadab bisa jadi dikurangi atau dihilangkan, seandainya Allah kabulkan permintaan kita, maka bisa jadi adab kuburnya dikurangi atau diberhentikan oleh Allah SWT. Jadi tidak ada yang paling dibutuhkan oleh orang tua kita sekarang di alam bersah, kecuali doa kita dan amal soleh kita. Sudah kita tidak bisa melayani mereka lagi. Dulu waktu mereka masih hidup tidak kita peji, tidak kita ajak makan, tidak kita ajak umrah. Sudah mereka meninggal dunia, mau apa lagi? Apa yang mau kita ajak sama mereka? Yang ada tinggal kita doain mereka, kita beramal soleh, sedekah atas nama mereka, mendoakan mereka. Pusat apa hukumnya menaburkan bunga di atas kuburan saat zihara? Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Apalagi kalau bunganya mahal. Ghibah terhadap orang yang tidak dikenal, cara minta bagaimana? Seperti ghibah artis. Jadi kalau orang memang dia mujaharoh, dia menampakkan maksiatnya, maka ghibah tentang dia tidak ada masalah. Karena dia sendiri bongkar-bongkar maksiatnya, paham? Dia sendiri bongkar-bongkar maksiatnya, orang semua sudah tahu ini sudah rahasia umum. Orang seperti yang rahasia umum, ghibah dia tidak mengapa. Tapi kalau antum daripada ghibah dia, mending antum zikir. Tapi seandainya itu menghibah dia tidak mengapa, karena dia mujaharoh, dia menampakkan maksiat yang dia lakukan. Tapi tidak usah lah, ngapain kita ghibah orang itu pada maksiat yang dia tampakkan. Mending kita doain semoga dia dapat hidayah. Tapi seandainya, seorang menghibah seorang artis yang tidak kenal, mau kenalan juga susah ya. Yaudah, berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa dia. Tidak ada cara lain, kecuali Allah mengampuni dosa-dosa dia. Dan kita menyebutkan kebaikan dia pada perkara yang di majelis yang mungkin kita pernah menghibahnya. Apakah ruh orang yang telah meninggal akan tinggal di rumahnya selama 40 hari? Dan bagaimana memperingati hari ke-7 sampai 100 hari kematian? Ini bukan akidahnya orang Islam ya. Tapi akidah yang tersusupkan ya. Dari akidah agama lain, bahwasannya ruh, masih bergentayangan. Dan ini diakini oleh sebagian masyarakat. Makanya hari-hari tertentu mereka siapkan kopi, sama nasi goreng. Ini hobi bapakmu dulu ya. Kita bilang, mak, waktu bapak masih hidup, maka cuma kasih kopi sama nasi goreng. Sudah mati masih begini juga. Harusnya beli yang lebih enak buat bapak. Ini semua adalah akidah yang tidak ada dalam islam. Tidak ada, yang ada jin yang bergentayangan. Tapi pun ruh sudah selesai. Dia masuk alam barzah, dapat adab ataupun dapat nikmat. Sejak di alam barzah, ruh sudah mengetahui tempatnya kelak di surga atau neraka. Apakah ini berarti hasil timbangannya sudah diketahui? Dia secara global saja dia tahu. Secara global. Tetapi dahsyatnya hari kiamat terkadang buat orang bimbang, orang takut. Para ambia tahu mereka di surga. Tapi mereka takut-tetak ada di padang masyar, mereka juga takut. Karena kondisi sangat apa? Mengerikan. Mereka tahu mereka di surga. Dan mereka juga ketakutan. Para sahabat yang sudah Nabi katakan, Abu Bakar di surga, Umar di surga, di dunia mereka takut. Tidak pernah bilang-bilang saya di surga, di surga. Ada, mereka takut. Padahal mereka sudah dibilang sama Nabi, kamu masuk apa? Surga. Mereka tidak pernah mengatakan saya di surga. Apalagi saya mengajak kamu nanti ke surga. Tidak ada. Di kondisi di hari kiamat perkara sangat dahsyat. Tidak semudah yang kita bayangkan. Meskipun seorang mungkin dia sudah diperlihatkan secara global tentangnya di surga. Tetapi bukan berarti kemudian dia sudah tahu hasilnya. Tidak. Dia tahu secara global. Tetapi tetap dia, setelah di si hisap, tetap ada ketakutan yang dia hadapi. Tetapi demikian saja. Ini yang lainnya tanya sama Ustaz yang lainnya. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila antasir tibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.